Halo, balik lagi di channel Fancy Labs Teman-teman di kesempatan kali ini, Mimin akan kembali mengupdate info tergini seputar keuangan dan perbankan ke kalian Tepatnya, Mimin akan share persyaratan buat ATM BNI terbaru 2022 Lantas, apakah persyaratan buat ATM BNI terbaru 2022 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, untuk lebih detailnya, tonton terus video ini ya Oke, tanpa menunggu lama, Mimin akan langsung share ke kalian terkait persyaratan buat ATM BNI terbaru 2022 Kalau teman-teman ketahui, ada 2 cara untuk buat ATM BNI terbaru 2022, yakni secara online dan offline Buat kalian yang bingung mau pilih secara online atau offline Mimin akan bagikan semua langkah-langkah buat ATM BNI terbaru 2022, baik secara online ataupun offline Nah, bicara terkait persyaratan buat ATM BNI terbaru 2022, sebenarnya baik secara online ataupun offline Persyaratannya sama saja, diantaranya Bagi kalian yang akan membuka BNI tablus, persyaratan yang harus kalian penuhi yakni menyelesaikan formulir pembukaan rekening tabungan BNI Kemudian memiliki kartu identitas diri seperti KTP, paspor atau SIM Nah, bagi kalian yang ingin membuka BNI tablus bisnis, ada sejumlah persyaratan yang harus kalian penuhi Yakni melampirkan identitas diri beserta surat keterangan domisili Kemudian kalian diharuskan melampirkan dokumen usaha seperti surat isin usaha atau SIUP, NPWP, surat pendirian, dan lainnya Kemudian kalian juga diharuskan melampirkan tanda bukti dari pejabat yang berwenang Dan buat kalian yang ingin membuka BNI tablus muda, persyaratan yang harus kalian penuhi yakni Untuk usia 15-17 tahun yang belum menikah dan belum memiliki kartu identitas Kalian harus menyelesaikan formulir pembukaan rekening yang ditanda tangani oleh orang tua Kemudian melampirkan fotokopi akte kelahiran, kartu belajar, atau paspor Berikutnya melampirkan fotokopi kartu identitas diri milik orang tua Dan yang terakhir, menyelesaikan formulir e-statement Sedangkan bagi kalian yang berusia 17-25 tahun dan memegang kartu identitas Kalian harus membawa identitas diri asli beserta fotokopiannya Kemudian mengisi formulir data pemberi dana jika nasabah masih mahasiswa atau ibu rumah tangga Dan yang terakhir, mengisi formulir e-statement Jika kalian sudah menyiapkan semua persyaratan tersebut, kalian bisa langsung membuat ATM BNI Yang pertama, Mimin akan share buat ATM BNI terbaru 2022 secara online Di sini kalian bisa memanfaatkan aplikasi BNI Mobile Banking Dan berikut langkah-langkah buat ATM BNI terbaru 2022 secara online via BNI Mobile Banking Yang pertama, undur dan buka aplikasi BNI Mobile Banking Kemudian, klik menu buka rekening BNI lalu lanjutkan dengan dokter Jika sudah, persiapkan berkas-berkas seperti IKTP dan NPWP jika ada Serta kertas putih dan alat tulis untuk melakukan tanda tangan Yang keempat, isi NIK, tanggal lahir, dan input kode referral jika ada Kelima, isilah data diri dengan lengkap dan masukkan kode OTP yang dikirimkan BNI Mobile Banking melalui SMS Hingga menyelesaikan proses selfie Yang keenan, tunggu proses berjalan selama beberapa menit Lalu kalian akan mendapatkan nomor rekening dan nomor kartu debit virtual Dan yang terakhir, rekening kalian kini sudah aktif dan bisa digunakan Segera lakukan selaran awal sesuai besaran yang dipersyaratkan Untuk menghindari tertutupnya rekening secara otomatis oleh sistem Dan juga segera aktifasi BNI Mobile Banking untuk bisa bertransaksi Oke teman-teman, jika tadi merupakan cara buat ATM BNI terbaru 2022 secara online Berikut mimpin bagikan cara buat ATM BNI terbaru 2022 secara offline Yang pertama, silakan kalian datang ke kantor cabang BNI terdekat Dan sampaikan keinginan kalian untuk membuat rekening BNI Berikutnya, silakan isi formulir pendaftaran dan serakan KTP atau SIM atau surat pelajar Jika kamu seorang pelajar Kemudian, kalian akan diminta untuk melakukan setoran awal ke teller Setelah itu, silakan tunggu proses pembukaan rekening tabungan BNI yang sedang diproses oleh petugas Setelah proses pembuatan rekening BNI selesai Selanjutnya, kalian bisa menggunakannya untuk bertransaksi Kalian akan mendapatkan buku rekening dan kartu ATM BNI Yang selanjutnya bisa kalian gunakan untuk bertransaksi Baik melalui ATM BNI atau mesin ATM jaringan prima dan tempat lain Yang telah bekerjasama dengan BNI Oke, berikut tadi teman-teman Info terkait persyaratan buat ATM BNI terbaru 2022 Untuk info lebih lanjut, kalian bisa datang ke kaunter cabang BNI terdekat Atau menghubungi layanan kawasan terbang BNI Atau mungkin, jika kalian ingin menanyakan sesuatu hal ke Mimin Jangan ragu buat menulisnya di kolom komentar Tekan like kalau kalian suka video ini Serta tekan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya